Sampah di perut paus ini ada sendal, ada botol plastik, ada botol parfum. Beberapa bulan yang lalu di September dan Oktober ini kita melakukan brand audit di dalam gerakan break free from plastik. Jadi Greenpeace Indonesia mencoba melakukan sampel di tiga pantai di Yogyakarta, di Tangerang, dan di Denpasar. Kita coba kumpulkan sampah yang kita temukan di wilayah pesisir bersama relawan kita dan kita coba audit jenis sampahnya. Yang ketiga teratasnya adalah Coca-Cola, PepsiCo, dan yang ketiga adalah Danone. Produk yang banyak ditemukan itu pembungkus makanan atau minuman, botol plastik, saset, pembungkus makanan, ataupun produk perawatan diri misalnya sabun, sampo, atau bahkan yang household seperti misalnya sabun colek, deterjen, dan sebagainya. Setahun itu di Indonesia kurang lebih 65 juta ton kita sampahnya dihasilkan gitu loh. Memang trendnya itu semakin naik terus. Itu bisa jadi karena pola konsumsi, gaya hidup, lifestyle, dan sebagainya gitu loh ya. Cuma masalahnya ini adalah bahwa bagaimana sih kebersihan itu bisa dijaga. Karena kalau begitu satu orang buang sampah sembarangan, yang lain pasti ngikutin tuh. Sekarang bahwa kita itu prioritas. Dari hulu sampai hilir itu prioritas. Bicara sampah itu mulai sebelum sampah itu dilahirkan, sampai sampah itu nanti di landfill gitu, dikuburkan. Bicara hulu itu yang kita sebut pengurangan sampah. Bicara hilir itu penanganan sampah. Bicara hulu itu konsepnya yang 3R tadi. Reuse, reuse, recycle. Kalau bicara hulu. Ada dua stakeholder besar di hulu itu. Produsen sendiri yang produknya ataupun packagingnya berpotensi menghasilkan sampah. Dan stakeholder yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, konsumen itu sendiri. Masalah sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja misalnya. Tapi ini juga adalah tanggung jawab besar perusahaan yang kita minta gitu. Karena mereka sebenarnya ada yang namanya istilahnya EPR atau Extended Producer Responsibility. Jadi mereka sebenarnya punya tanggung jawab lebih juga untuk mengolah sampah. Kalau berdasarkan undang-undang itu kan ada tiga ya konsep pengurangan itu. Pertama adalah pembatasan atau pencegahan lahirnya sampah. Yang kedua menggunakan kembali sampah itu. Yang ketiga daur ulang atau recycle. Jadi memang pendekatan pertama memang kita dorong membatasi sebenarnya. Kalau tetap sampah itu tetap dihasilkan. Baru kita dorong konsep circular economy tadi. Konsep circular economy tadi adalah sampahnya harus dipilah. Kemudian sampah itu bisa menjadi sumber daya baru. Kita dorong produsennya juga mulai meredesign packagingnya yang menjadi ramah lingkungan. Misalnya kalau bisa semakin mudah di recycle. Pertama, kalau misalnya plastik itu kita kubur aja gak akan musnah begitu aja. Pastikan butuh waktu yang panjang jadi tidak baik untuk bumi kita. Sebenarnya plastik itu berguna juga buat masyarakat. Cuma orang-orang bodoh aja yang suka ngebuang. Terus banyak yang dipungut-pungut buat dibikin olah kan juga bisa kan. Kita mendorong bagaimana kita sebagai manusia, individu itu sadar bahwa banyak hal yang kita pakai sehari-hari itu tidak kita perlukan. Jadi misalnya kantong plastik itu gak usah mahal-mahal. Pakai aja tas yang ada di rumah keranjang. Dulu orang tua kita juga bawanya keranjang. Terbuatnya dari rotan, dari bambu, atau dari gelalang. Mungkin terdengar klise ya. Tapi memang perubahan dimulai dari diri sendiri gitu. Kadang-kadang saya suka bicara sama orang, tapi gimana si ini begini pemerintah gak ada kebijakan, si produsen masih begini. Sebenarnya kamu sendiri sudah mulai berubah atau tidak. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Terutama tentang ayat khalifah itu. Jadi ya apapun yang terjadi di bumi ini sebenarnya tamu jawab utamanya adalah di manusia. Kaitannya dengan persoalan sampah, sampah itu jadi menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan di bumi. Ketika air, tanah, kemudian udaranya tercemari, terus bagaimana lagi hidup manusia? Kan tidak manusiawi jadinya tidak layak. Nah dalam Islam sendiri sebetulnya bahwa ada hadisnya itu bahwa seorang muslim atau manusia itu adalah hidupnya hadisnya seperti lebah. Jadi makan yang baik-baik, jadi kalau misalnya ada makan halal, halal itu halal, toyib itu baik. Baik bagi kita, baik bagi orang. Jadi kalau makan itu jangan sampai merusak lingkungan gitu. Makanlah makanan yang baik, kemudian mengeluarkan, keluarkanlah yang baik. Kalau lebah itu kan keluarnya madu ya. Orang juga jangan sampai mengeluarkan sampah yang gak ada gunanya sebenarnya itu. Dan yang ketiga, bila hinggap di peranti yang lapuk, itu lebah itu tidak akan mematah. Sama juga kita kalau kemana-mana jangan sampai merusak lingkungan. Pesawat plastik ini tidak remeh urusannya atau tidak remeh pengaruhnya. Nah kita harus kurangi gaya hidup kita atau berubah gaya hidup kita. Jadi fatwa harus dibarengi dengan pertama langkah teknis dan sebisa mungkin ada pendampingan banyak. Mengedukasi, mengajak mereka bagaimana mengubah gaya hidup yang serba plastik menjadi gaya hidup yang lebih hijau atau yang lebih ramah lingkungan. Yang penting sih menurut saya begini, bagaimana kita mendorong sebenarnya yang upaya-upaya perubahan perilaku itu bisa menjadi lifestyle. Paling minimal seperti itu. Jadi bawa kantong belanja itu lifestyle. Gak menggunakan sedotan itu lifestyle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.